Plih Bergen Mungkin kamu masih asing dengan istilah Plih Bergen dan bagaimana penerapannya dalam sistem peragalan pidana. Dalam video kali ini, kita akan belajar definisi dan sejarah Plih Bergen. Definisi Plih Bergen Istilah Plih Bergen seringkali dikenal dengan Plih Agreement, Negotiated Plih atau Deal. Plih Bergen dalam Vex Law Dictionary diartikan sebagai negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa mengakui kesalahannya atau tidak menentang dakwaannya dalam proses negosiasi tersebut, maka tersangka atau terdakwa diproses dengan tindak pidana yang lebih ringan atau mendapat hukuman lebih ringan. Nah, hasil kesepakatan antara tersangka atau terdakwa dengan penegak hukum disebut Plih Agreement atau Deal. Praktiknya, terdapat tiga bentuk negosiasi antara jaksa dengan terdakwa, yaitu Pertama, Charge Bergening, yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan. Kedua, Fact Bergening, yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa. Ketiga, Sentencing Bergening, negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan. Di Amerika Serikat, proses negosiasi dalam Plih Bergening diserahkan pada tersangka dan jaksa. Sedangkan, hakim sangat terbatas menerima hasil kesepakatan. Karakteristik seperti ini disebut dengan Plih Bergening dalam arti sempit, di mana negosiasi terjadi antara pihak terdakwa dan penegak hukum. Sedangkan, proses negosiasi Plih Bergening di negara Jerman dan Inggris akan tetap melibatkan peran hakim untuk memeriksa kembali hasil Plih Bergening. Pada karakteristik ini dapat disebut sebagai Plih Bergening dalam arti luas. Berikut merupakan beberapa perbedaan antara Plih Bergening dalam arti yang sempit dengan Plih Bergening arti yang luas. Perbedaan antara Plih Bergening arti yang sempit dengan arti yang luas adalah terletak dari ada dan tidaknya negosiasi terdakwa dengan penegak hukum. Lalu, pada pengecualian hak tersangka, di mana dalam arti yang sempit, hak-hak terdakwa dikecualikan, seperti hak untuk non-self incrimination, hak untuk banding, dan hak untuk price examination. Sedangkan, untuk arti yang luas, hak tersangka tidak dan atau dapat dikecualikan. Peran hakim juga lebih bermain dalam Plih Bergening arti yang luas yang berguna untuk memberi tahu hak, meninjau, hingga membatalkan pengakuan dan kesepakatan. Sejarah Plih Bergening Menurut literatur, ada beberapa variasi sejarah. Ada yang menyebut praktik Plih Bergening sudah ada sejak ratusan tahun silam dengan adanya hukum pengakuan atau confession law. Wieshinger juga menjelaskan bahwa praktik Plih Bergening berakar dari fenomena sosial dan hukum kuno. Dalam masyarakat kesukuan atau tribal society, Plih Bergening berfungsi untuk melindungi si pelaku kesalahan dari kerasnya bahas dendam secara fisik yang seharusnya didapatkan dan diikuti dengan membayar kompensasi yang dinegosiasikan sebagai bentuk pengurangan hukuman kepada pihak yang dihubungkan. Menurut Cynthia Alcon dan Anna Dion, Plih Bergening telah digunakan di Amerika sejak zaman kolonial Inggris. Menurut Paul Schuller, akar sejarah Plih Bergening telah dimulai sejak abad ke-18 dan abad ke-19 di Inggris. Namun, yang berkembang bukan Plih Bergen, melainkan guilty pleas atau pengakuan bersalah. Pada tahun 1930, pengadilan di Amerika sudah sangat bergantung pada sistem ini. Negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan Plih Bergening adalah Massachusetts, kemudian diikuti New York, dan menyebar sampai California dan negara bagian lainnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui definisi Plih Bergening, di mana Plih Bergening diterapkan, dan awal sejarah Plih Bergening diterapkan. Jangan lupa untuk menonton video Plih Bergening lainnya ya! Selamat bertemu di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!